Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Soleh dan Solehwa Ketemu lagi tentunya di video kajian Musawarah Kali ini kita ada di salah satu tempat hiburan Yang ada di kota Jakarta Tepatnya di Jakarta Selatan Nah, Musawarah mengadakan hari ini apa coba? Ada gambar-gambar film Ada tempat makan-makan, ada tempat nunggu Pasti benar Kita lagi di bioskop karena kita Musawarah Lagi ada acara nonton bareng film Nusarara Saya udah lama banget ini gak pernah nonton ya Udah lama banget gak pernah masuk bioskop Apalagi sekarang bawa anak Dan disini Alhamdulillah sudah hadir teman-teman Soleh dan Solehwa berserta dengan keluarganya Siapa aja? Langsung kalau begitu kita cari korban untuk kita obrol Ngajak sama siapa aja apa apresetnya untuk film Nusarara Kalau begitu let's go Ini sama Ji Roni Helmi Ji Roni Helmi Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah hari ini bisa ketemu di tempat yang luar biasa nonton film Nusarara Ini pengalaman setelah pandemi ini nonton ke besok udah berapa kali ini? Pertama 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 Kalau begitu datang sini sama siapa? Sama istri Sama istri Istri ya? Istri ya Sama istri Oke Apa sih harapan dari nonton film Nusarara ini? Ya pastinya perpulauan Indonesia terutama film-film anak-anak yang berkualitas Yang penuh edukasi bisa makin banyak dan makin berkembang Tentunya harapan kualitasnya juga gak kalah sama Disney Ada nyata mau bikin film gak? Enggak deh kalau mau jadi kemana aja Gak ada mau undang ya Oke di Sampai lagi ya Mudah-mudahan enjoy nonton filmnya Dan kita nanti ketemu setelah film selesai ya Mudah-mudahan ya Baju lagi ya Oke Assalamualaikum Ji Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Brother Soleh Sama siapa datang sini Brother? Sama istri dan anak Sama istri sama anak ya Ini setelah pandemi ini datang kebiasanya pertama kali? Sama sekali Pertama kali Apa harapannya dengan ada yang nonton film Terbaik yang paling populer buat anak-anak kita Buat pelajaran juga Insya Allah Sudah sukses Buat Nusarara Oke Mudah-mudahan terbaik Harapan bertanya sih Dengan ada yang nonton Sara-ara Dari inti film itu Apa yang diharapin sih? Bisa buat pelajaran Buat anak-anak kita Setuju Kemudian bisa buat pembelajaran juga Buat penduduk Indonesia Seluruhnya Gak ada rencana jadi produser film Belum ya Belum ya Mudah-mudahan ya Tapi kalau belum bikin film apapun Pemainnya tetap dari Musawara Anak tetap ya Pilihan ya Harus ya Setelah ji Enjoy buat nonton filmnya ya Semoga sehat selalu Oke Kita cari lagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah ji Terima kasih Ji Ini kan masa pandemi Ini datang di ASKU Udah berapa kali Atau baru pertama kali? Gua Setelah Berapa lama Pas ke BASKU pagi Nonton Nusarara Nusarara? Ya Kemarin di JPM Ini yang kedua Ini yang kedua ya Jadi ini Masa pandemi Nonton di dua ya ji Datang sih Sama-sama ji? Sama sendiri Ada istri Sebenarnya udah pada nonton Tapi mereka pasti Diajakin pada mau lagi Mau lagi Gak apa-apa ya Harapannya nih Setelah nonton film Nusarara Apa ji? Ya semua perfilaman Indonesia Makin maju Gitu Banyak yang bisa diambil Dari film Nusarara Ini Karena gue udah nonton kan Jadi Banyak banget Hikmah-hikmah Dan Perjalanan Si musahnya itu Yang bisa diambil Untuk kehidupan secara Dari kita Dan kita pelan Kita tuakan Kepada anak-anak kita Nanti kita Kalau begitu terima kasih ji Ada harapan Ada harapan mau jadi Produser film nanti Seperti Nusarara Nanti Insya Allah Insya Allah Doain aja Doain Walaupun kiren Dari pemainnya Tetap Tapi harus ada investornya Kalau begitu Assalamualaikum 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 Ream aja ya Boleh gambar sebentar Dari kajian Nusarara Halo Ream Ini Mau nanya Teratang ke Biosul Masa pandemi ini Sudah berapa kali Wah Sebenarnya ini Yang kedua kali Yang pertama kali itu Dua minggu yang lalu Kayaknya Itu nonton Nusarara juga Nusarara juga Dan Perdanau itu Diajakin Cirin Terus aku bilang Ayo kita nonton Nusarara Akhirnya yaudah Karena emang anak-anak kan Belum pernah nonton Sama sekali Dan mereka tuh suka banget Nonton Nusarara Jadi makanya Pas ada filmnya Jadi Kesempatan buat ngajak Yaudah akhirnya Gue berlalu Setelah 2 tahun Selan 2 tahun Nah ini kalau datang ke Bioskope ini Sama siapa aja nih Bawa pasukan ya Bawa pasukan ya Jadi setelah lama gak nonton Ini Terakhir itu nonton Kalau gak salah Titanic ya Oh my Allah Ya Allah Itu waktu Titanic Kayak pegang perahu Atau lagi ini ya Pokoknya Selama pandemi Sampai sekarang Belum pernah ke Bioskope Baru Sekarang ke Bioskope Nonton Nusarara Mau nonton Swipe on Kalau ini Harapan dari nonton Nusarara apa nih Harapannya Mudah-mudahan Anak-anak happy Karena ini pertama kalinya Anak aku ke Bioskope Dia masuk Bioskope Oke Nanti setelah selesai nonton Jadi minta lagi untuk kompor lagi ya Terima kasih kalau begitu ya Enjoy nontonnya semuanya Sampai di kuncang Oke Assalamualaikum Fennita Fennita ini Bersama dengan kanjian musyawara Di sini Nonton Musyawara Nonton Nusarara Musyawara Nonton Nusarara Nonton Musyawara Nonton Nusarara Ini Buat Fennita Sini bersama keluarga Datang sama siapa nih Alhamdulillah sama Mas Ali Terus anak-anak juga Nama pada ikut Karena Ini kan Filmnya kan Bagus banget ya Apalagi tentang orang tua Gimana Terus juga sama anak-anak gimana Pokoknya Aduh keren banget Jadi Dari kemarin Nonton Nonton Ya Ya udahlah Jadi Pas banget Musyawara Nganadain Nonton Bareng Ini kayak Momen sekali Serah-serah Ami juga kan Masya Allah Nah ini Setelah Pandemi Sudah berapa kali datang ke sini Lebih Bias kok Ya Kayaknya pas Suatu premier Nusarara Pertama kali Sudah sekali Berarti Kembali lagi ke Nusarara Ya Tapi jangan spoiler Jangan cintai dulu ya Jangan Pokoknya harus nonton Harus nonton Harapannya Setelah nonton Bilang Nusarara Ini apa nih Mudah-mudahan Kita lebih bisa mengatasi Gitu ya Jangan permasalahan Dalam rumah tangga Keluarga Apalagi orang tua Sama anak Kita ngerasa bahwa Orang tua tuh Semuanya paling bener lah Tapi ternyata Ketika nonton ini Sebenarnya anak-anak Tuh juga pengen didengar juga Jadi kita Lebih banyak belajar Dari film ini Bahwa Kita juga harus Harus selalu dekat Sama anak-anak Kita ngerasa bahwa Waktu kita tuh Mungkin lebih banyak Buat kerja Karena ngerasa bahwa Kita kan keluar Udah nyari dulu Buat mereka Padahal Mereka gak butuh materi aja loh Tapi mereka butuh Kita gitu Bukan secara Finansial doang Tapi bener-bener Butuh fisik kita Kemara kita harus Dari mereka Jadi bahasa Pak Lemeng ya Kajiannya Buat temen-temen Ini artinya Uang foto Harus punya duit juga Tapi punya perhatian Bukan cuma Paca Terima kasih Sama-sama Mura-mura nanti Kalau pendita punya waktu Bisa jadi produser Bisa jadi produser Bisa Bikin Saingan Bukan saya Untuk membeda Yang lain ya Biar lebih banyak lagi Biar lebih banyak lagi Biar lebih banyak edukasi Buat anak-anak Rekordi series Lanjutin ya Insya Allah Amin Amin Kalau begitu sukses Saya selalu Terima kasih Jatuh Jatuh wakil lahir Kita lanjut lagi Assalamualaikum Apa guru Ganggu waktunya Guru Ini nonton Musawara Nonton Nusarara Masya Allah Ini guru datang ke Biosum Ini udah pas lama pandemi Ini yang pertama Atau sudah pernah guru Ini kayaknya yang pertama Yang pertama Setelah pandemi Hampir kurang lebih Dua tahun ya Siap guru Alhamdulillah Guru punya keluangan waktu Untuk nonton Barang sama kita Alhamdulillah malah Sengaja Anak luangkan Betul Karena ini bisa Selatan ya guru ya Betul Bisa kutu mantu Masya Allah Ya kan Masya Allah Guru Harapannya setelah Nonton ini Apa yang diharapin Dari para penonton Dengan nonton Musyarah Pertama Anak harap Dengan adanya Tontonan ini Tontonan yang bersifat Edukatif ya Dimana pastinya Akan menjadi Salah satu Hal yang bisa Muwarnai Bagi khususnya Generasi muslim Kedepan Masya Allah Karena Biasanya Dan dari yang Sudah-sudah Musyarah Ini Tontonan yang Bisa menjadi Tuntunan Dan menjadi Inspirasi Bagi orang tua Bagaimana Cara mendidik Dengan sekarang Tampiran visual Yang membantu Ada nilai-nilai Positif yang ada Di dalamnya Sekaligus Anak-anak Jadi lebih happy Ya Belajar Tanpa disadari Dengan cara Menonton Dan kekuatan Dan kekuatan Anak-anak itu kan Hubut taklit Hubut taklit Itu artinya adalah Senang meniru Senang Mempraktekan Dan memperagakan Jadi kalau Apa yang dia lihat Dari Nusarara ini Dengan nilai-nilai Dan syarat Makna yang sangat tinggi Dia bisa melakukannya Dalam hari-hari Terima kasih Guru Kalau begitu nanti Ketemu lagi setelah Saya nonton Ya Guru ya Siap Insya Allah Alhamdulillah Ini kesempatan kita Bisa ngobrol langsung Nama Guru kita Aku saat amat Eduard Saya selalu buat Guru Jajak Allah Nah Sekarang sudah waktunya Ini kita mau masuk Bioskop Kita waktu ini nonton Kita mau siap-siap dulu Karena saya sama istri Harus persiapan Untuk masuk ke Bioskop Dengan menjaga Protokan kesehatan Nonton Dimanapun Harus tetap Jaga protokok kesehatan Kalau begitu Ketemu lagi sama saya Setelah kita selesai Nonton Dalam Nusarara Terima kasih Di Nusawara Nonton Nusarara Ini luar biasa Ini seperti guru kita Kita juga Belajar di industri animasi Mereka nih Kayak suhunya nih Jadi waktu kita lihat Filmnya ini Waduh Kita langsung minder banget nih Tapi Lihat animasi yang ini Bikin tak semangat Jadi luar biasa ya Bahwa Apa namanya Dia animasi Menisil Sudah sejauh ini Kita juga ikut Baga Dan di film Nusa Kali ini Saya berperan Sebagai angin Jangan Jadi Pintu pagar Pintu pagar Memangnya Eek Eek Menjadi Pioner lah Bila-bila Untuk Animas yang Bahasa itu Sedap dipandang Dan ketika menonton, ceritanya juga sangat menarik dan waktu itu memang begitu luar biasa ketika pertama kali muncul di Tusa. Dan waktu itu ketika awal anak Tusa diminta bantu untuk support, kita bilang, Bismillah kita support, tanpa harus dibayar apapun. Bahasanya kenapa ini karena bagian dari perjuangan kita bersama-sama gitu ya. Karena kita tahu dari awal anak kita itu fondasinya harus kuat secara agamanya. Dan salah satu yang bisa membuat anak-anak kita terpari dengan agama Islam salah satunya adalah dari bayangan animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kajian musyawarah, pertama recommended, itu parenting, gak perlu banyak teori, gak perlu kasir kalam, gak usah banyak ngomong, itu banyak message-nya. Masya Allah. Bahwa secara objektif ya secara objektif, pertama budaya hanya bisa dilawan dengan budaya. Jadi kalau kita tidak setuju dengan ala Ero Amerika, Yaudi Nasrani, justru kita harus hadirkan ini, jangan hanya ini. Harus ada seri 2, 3, 4, seterusnya. Jadi ada super radis. Alhamdulillah, Tenggoro Isnu dan juga teman-teman dari kajian musyawarah punya wasif Youtube, tapi segera di ini, segera divisualkan. Yang senada dengan ini. Jadi terus, jadi satu. Kedua, ini tugas orang tua penting sekali karena jangan sampai melinggarkan durianya Tandiavan. Orang-orang yang, apa ya, keturunan yang lemah. Lemah di situ ada empat. Satu, lemah fisik, psikis rogani, tetapi yang paling penting adalah lemah dari karakternya, lemah dari pendidikannya. Ingat, anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tua. Dipanggil orang tuanya ini, Pak Kali gak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Langsung ngangkat lari. Maka kalau ada anak, teman-teman kajian musyawarah seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Sudah minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone, handphone terhamil terkeluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Nah, jadi tolong ini pesan penting. Di situ ada pesan menjadi orang tua yang baik, menjadi ibu yang mempersona, bapak yang mempersona, anak yang mempersona, keluarga yang mempersona. Masya Allah, recommended, saya pikir semuanya untuk disaksikan. Kita dapat pembelajaran, selaku anak, selaku ibu, selaku bapak, selaku selami, selaku istri. Karena di situ ada. Itu kalau di ini masih ada seri 2, 3, 4. Ya, betul ya, guru. Ya, saya selalu buat guru kita, Ustadz Ujayanto. Assalamualaikum. Nah, ini ada satu lagi nih, Mas Sipo. Mas Sipo, Mas Sipo. Nih, dari kajian musyawara tentang pendapatnya tentang film musyawaraan, Mas Sipo. Kita nonton senang banget sampai kita blocking satu studio. Ya, Masya Allah. Keluarga, teman-teman kita ajak. Ya. Tapi mendapat filmnya sendiri, Mas Sipo. Bagus, ini akan jadi satu milestone. Jadi standar baru. Bikin animasi kayak gini, minimal. Gitu ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Diajak kalau harus usah selalu buat Mas Sipo. Usah selalu buat usah-usahanya, bisanya. Berkah, amin. Amin. Assalamualaikum. 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 Ini batiknya bagus ini ya. Ya, tadi pendapatnya udah nonton? Nontonan udah? Nonton sebentar. Nonton sebentar. Nonton sebentar. Nonton sebentar, pendapatnya nggak apa-apa, pendapatnya menucar arah. Oke. Iya. Ini Ustadz Perry. Perry Joket. Ini, 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 ini. Jiko. 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 Kayak cuma tumpah kelewat. Eh nggak, gue baru ini nonton film anak-anak. Betul. Tapi yang nonton bapak-bapak. Haa, bener. Bener, bener. Tapi bapak-bapaknya ada yang nangis loh. Ada yang nangis ya. Banyak, banyak. Iya, kayaknya nyarin anaknya. Dek, bisa buat filmnya deh. Dek, buat filmnya Nusara deh. Bagus deh, bagus. Jadi, ada satu quote terakhir yang kita tangkap. Jalan-jalan ke Surabaya. Asik. Jangan lupa membeli kain. Asik. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Nilai yang bisa dibetik dari film Nusara tadi ya. Iya, itu tadi. Jadi, nomor satu di mata manusia itu tidak perlu. Tapi nomor satu di mata Allah. Masya Allah. Jokong. Luar biasa. Saya selalu buat adek. Makasih. Mas Bro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ricky Berdana dari Kajian Musyawara. Ya, Mas. Saya ingin ke Riki juga. Ya, Mas. Masya Allah. Tadi kita udah nonton filmnya. Masya Allah dulu. Dari itu kan dapat pembelajaran luar biasa nih dari filmnya. Nah, kira-kira Nusarara untuk yang kedua atau film yang ketiga atau keempatnya udah seperti apa nih ya. Aduh, saat ini sih masih dalam development lagi, Mas. Ya. Mohon doanya aja dari teman-teman Musyawara juga. Ya, siap. Mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar kami semua untuk berkaranya dan berhasil lebih baik lagi, Mas. Masya Allah. Ini sama-sama namanya kita, namanya sama-sama Riki. Ya, mudah-mudahan buat Mas Bro, sama teman-teman yang tergabung dalam Musyawara. Sehat selalu. Amin. Dapat inspirasi yang luar biasa. Sekali lagi, luar biasa untuk manfaat filmnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus sangat. Brother Tommy, lagi sibuk ya, Brother Tommy? Dari kajian Musyawara itu. Oh, Mas. Apa yang nonton sama siapa nih, Brother? Ini ya, Mas. 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 Boleh tahu pendapatnya tentang film tadi, Brother? Pendapatnya, menurut saya filmnya bagus ya. Untuk anak dan juga orang tua gitu. Karena filmnya keluarga banget. Terus memotivasi anak untuk bisa berbuat yang terbaik. Ya, nggak cepat menyerah. Ya. Pomoto? Ya. Yang jelas film ini benar-benar mengedukasi banget buat anak sama orang tua. Baik. Keren. Terima kasih, Brother Tommy. Saya selalu. Siap. Brother Ricky. Thank you. Assalamualaikum. Siap, siap. Assalamualaikum. Kita lanjut, bro. Selanjut sini ya. Bro Kirun, udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sama bro kita. Nggak apa-apa, Ji? Silahkan, silahkan. Mas Bro, saya Ricky Perdana dari Kajian Musyawara. Ini YouTubenya. Untuk minta pendapatnya kan udah datang sini. Sama siapa ke sini ya? Sama istri, sama anak. Sama istri, sama anak. Boleh cerita seperti apa ini pengalaman nonton film Musyawara bersama Kajian Musyawara? Ya, alhamdulillah ya. Suatu apa ya. Seneng banget. Waktu itu Mbak Uwis nunggu. Ngajak untuk menonton bareng. Saya sementara emang waktunya sama keluarga itu kurang. Seperti jalan-jalan. Terus quality time terhadap lu agak. Apalagi tadi tuh bener-bener filmnya tuh yang aku butuh. Iya, aku butuhkan. Nyentuh. Nggak nyangka film animasi, tapi itu kayak berasa nyata merekanya. Masya Allah. Terus tadi lagi nonton beneran anak saya tiba-tiba datang ke kursi saya. Dia peluk, dia cium. Padahal itu dia baru 3 tahun. Tapi dia gara-gara waktu ada ayahnya nggak bisa pulang itu. Ya, Mas Bro. Ini nonton Kibiusung Pansal Pandemi ini udah datangnya keberapa kali ini? Saya kedua. Kedua kali ya? Ini sama keluarga ya? Sama keluarga. Masya Allah. Kemarin sama istri doang. Harapannya kedepannya dari nonton film Musara ini mungkin seperti apa nih? Buat teman-teman kajian Musawara? Ya, harapannya ini membuat banyak keluarga-keluarga di Indonesia nih harmonis. Apa, mengurangi tingkat perceraian. Siap. Bisa, apa ya, menegakkan syariat lah. Bagaimana berkeluarga, tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu, dan tanggung jawab seorang anak. Masya Allah. Kalau begitu terima kasih buat Mas Bro Putra Senegar. Sehat selalu berkah usahanya. Semoga bisa kita sinergi dengan teman-teman yang lain. Dan salam dari teman-teman kajian Musawara buat Mas Bro Syarga. Amin, amin. Terima kasih banyak. Taba Soleh dan Soleh HM. Alhamdulillah banget ini kesempatan dari kajian Musawara. Bisa langsung ngobrol sama CEO. Masya Allah, Masya Allah. Mas Adi Toro yang sudah memproduksi luar biasa film yang bermanfaat buat orang banyak. Amin, amin, amin. Yang tadi kita tonton. Amin. Nah ini buat Mas Adi Toro apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman kajian Musawara? Dalam film ini, kita menyampaikan pesan ikhtiar itu penting. Tapi yang paling penting itu juga doa. Ya kan, di sini kan kita juga di film Musawara mengajarkan ya. Ya kita usaha, kita bareng-bareng usaha dan doa juga. Dan juga pentingnya juga dukungan bersama ya. Dukungan keluarga, dukungan teman. Mungkin kita punya cara berbeda-beda, insya Allah tujuan kita sama. Gitu, itu aja sih. Tapi dari film tadi itu luar biasa maksudnya, animasi tapi bisa bikin banyak ingin main lagi nih. Alhamdulillah. Itu pesannya nyampe banget. Nah kira-kira kesulitan dari membuat film Musawara ini apa sih kalau boleh tau ya, Mas? Kesulitan paling pertama sih ini. Karena timnya juga gede ya, komunikasi. Dan bisa meyakinkan keseluruh tim bahwa yang kita lakukan ini insya Allah baik gitu. Jadi menyampaikan emosi itu dari karakter digital supaya bisa jentuh ke masyarakat. Itu challenge besar banget sih. Itu taci banget ya, Mas. Nah itu film Musawara yang pertama. Kalau ini rencana kedepannya ada yang mau diproduksi lagi? Aduh, anak gak berani janji. Cepat doain aja insya Allah. Kekan depannya akan ada banyak lagi. Masya Allah. Amin, amin, amin. Baik kalau begitu terima kasih Pak Adi Toro. Abuan, abuan-abuan saya selalu berkah, mudah-mudahan. Nanti sekali lagi doain terbaik. Film Musawara ini bermanfaat buat terhamalian. Dan banyak yang dinonton. Dan tentunya juga menginspirasi buat semuanya. Amin, amin. Sya Allah, khawatir. Sya Allah, khawatir. Nah, itu tadi ngobrol dengan Mas Adi Toro. CEO dari film Musawara. Saya Diki Perdana, amin. Wa'alaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.